Survivor, let's get lost! Let's go! Saat kami sedang asik menggambar, tiba-tiba terdengar suara yang sedang berantung. Ada apa ya? Ini ayahnya. Di, maaf tadi kami mendengar suara terpengkaran ini. Bunda bukan nuduh, ibaratnya cuma menanyakan saja. Kita arahnya ya. Ya, orangnya sih, kamu kemana? Kau bisa hilang. Ada ketau itu. Bundanya cuma nanya sama ayah, kalau ada. Kalau enggak, kan kita enggak tahu juga. Jadi, Bunda ngobrol ayah gitu. Kalau dia ambil uang ke anak-anak. Ya kalau yang anak-anak, soalnya dia kan di dalam lemari, tinggi. Jadi, gini-gini, Bunda sama ayah, kita enggak satu dituduhan. Lama aja ikhlas ya. Udah ayah, bunda. Masa berantem lagi, aku ikhlas kok. Uang kan bisa dicari ya. Tuh ya. Ah, bang yang ada, kayak gitu. Ya. Ya, udah. Masa dibahas lagi, Benny. Udah clear ya. Jadi, udah enggak ada tribut-tribut lagi ya, bang ya. Oke, bang. Oke, nanti kita lanjutkan lagi, jadi survivor. Let's go. Let's go. Yuhuuu, malam hari pun tiba. Kami mengajak keluarga Ilham untuk jalan-jalan naik becak motor. Mengelilingi kota Medan di malam hari sangat mengasihkan ya. Melihat lampu-lampu ibu kota, membuat keluarga kecil ini bahagia. Ya, dan para survivor yang pasti hari ini dari siang sampai kita larut malam dan akhirnya kita sampai juga di penghujung hari ini. Nah, tapi ini untuk Bapak mengelilingi apa ya? Ayah sama Bunda. Ini ada pesen nggak dari ayah? Banyak belajar lagi. Nah, terus jangan lupa sholat. Nah, dan jangan nakal aja. Aduh-duh yang bagus, catang langsung. Oh, jangan nakal. Coba cip aja dong, cip aja dong. Ya, aku hanya memanggilmu, ayah bisa aku kehilangan. Oke, dan juga ini katanya ada sesuatu juga yang mau diberikan untuk ayah sama Bunda, bener? Bener? Kenapa sih mau ngasih ini untuk ayah sama Bunda kalau Ben mau denger? Karena aku sayang ayah sama Bunda. Kira-kira mau tahu nggak nih Bunda sama ayah hadiahnya apa mau dikasih nih? Ayo. Ini kejutan. Coba. Satu, dua, tiga. Mana hadiahnya? Kasih lihat. Wah, dia melukis mata ayah dan Bunda. Tuh. Gambar yang dilukiskan oleh Ilham membuat ayah dan Bunda kagum melihat hasil gambar yang mirip sekali dengannya. Walaupun hanya sekedar gambar, tetapi itu ungkapan terima kasih Ilham untuk rasa kasih sayang yang diberikan ayah dan Bunda. Dan untuk survivor cili kita dari Medan dalam perjalanan kita hari ini, mungkin saya ingin menitipkan satu pesan kepada kalian semua. Jangan takut kehilangan masa kecilmu untuk keluarga. Karena sesungguhnya itulah langkah kecil untuk menuju masa depan. Ya, dan juga untuk para survivor yang ingin membantu kami mungkin bagaimana memberikan informasi kepada kami. Ya. Keadaan atau mungkin kalian pernah menemukan seseorang yang menjadi sosok inspirasi buat kalian semua. Bisa bantu kami bersama tim survivor ya. Lalu kirimkan foto dan cerita mereka ke alamat ada di bawah sini. Atau bisa langsung aja tag ke instagram kami di at survivor underscore trans tv ya. Langsung aja tag, nanti biarkan dari tim kami yang akan mencoba mesurvey dan siapa tau melalui langkah kecil kalian, tangan-tangan kalian, jari tangan kalian bisa menghantarkan rezeki buat mereka semua. Kita pamit mundur, saya Ruben Onsu, Bibi Noni dari Medan. Nah jadi survivor, let's guess los. Let's go. Tidak. Pasti bisa dibicarakan. Bedar itu wajar. Bagus. Bagus. Gambarkan wajah ayah dan bunda di buku gambar putih ini. Kedar ingin berterima kasih atas keikhlasan dan kasih sayang yang telah kalian berikan selama ini. Kupanjatkan doaku selalu untuk ayah dan bunda agar ayah dan bunda selalu panjang umur dan sehat selalu. Terima kasih telah menonton!